Jadi Pastor Chris dia sekarang melayani di gereja Anglican banyak mengajar pendeta-pendeta saudara firman Tuhan luar biasa dan keliling kemana-mana dan banyak muridnya juga kalau saudara ada di Facebook sudah bisa ketemu Kristi Pecu ya saudara Kristi Pecu yang setiap hari hampir saya juga berikan renungan itu dari pendeta Kristi Pecu jadi sekarang saudara lihat dari Facebook sekarang orangnya disini amin saudara haleluya. Dan beliau ini ya saudara pintar masak dia fashion design dia firman Tuhan luar biasa ya saya bersyukur pagi hari ini saudara saya membuka saudara buka hati yang besar dan saudara beliau mendidikasikan dirinya sampai sekarang hanya menikah kepada Tuhan Yesus amin beri tepuk tangan haleluya beri tepuk tangan bagi Pastor Chris mari silahkan Pastor Chris welcome Pastor Chris. Thank you. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita mulai dengan baca firman Tuhan. And you got your Bible? Apakah saudara ada firman Alkitab? Ya sebelum kita melihat LCD ini. Mari kita melihat hidung ini saudara. We do only song one first. Jadi kita hanya lihat dari pasal satu. That's right. And we will start with the reading straight from chapter one. Jadi kita mulai baca hidung pasal satu saudara ya. So you will see this is a love song. You all like love songs. Jadi saudara ini sebenarnya lagu cinta. Dan saudara apakah saudara suka lagu cinta saudara? And why do you think this is a poetry you know? Why you know? Kenapa ya dia sifatnya itu seperti puisi ya? Puisi dan nyanyian. Because it reaches the heart. Karena dengar baik-baik karena firman ini sesungguhnya menjama hati kita. Amen. Amen. So open your heart. Jadi buka hati saudara besar-besar. Okay. Now the story is a story. Jadi kita melihat sebenarnya ini merupakan satu cerita saudara. It's a very beautiful story. Dan cerita ini sangat indah. Here is this young girl. Di sini ada seorang wanita. She's very pretty. Probably from Manado. Cantik kayaknya mungkin dari Manado. You open some of them. No, 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 no. They're from Batak as well. Alright. And she is a country girl. Dan dia anak kampung. Dia anak kampung. And Solomon. Dan Solomon. Raja Solomon ini. He saw her. Dan dia melihat wanita ini. And you know. Dan sudah tahu ya. Dia jatuh cinta. So being a king. Jadi sebagai raja. Right from this first book. He calls her to the palace. Jadi karena dia raja. Mulai dari pasal pertama kita melihat dia memanggil wanita ini masuk ke istananya. And this is the song. Nah inilah lagunya. And so she says. Makanya kita melihat di sini, Sudara Firman Tuhan. And I'm glad there are many women here. Saya berjumpul di sini banyak wanita ya, Sudara. Who have given their hearts to Jesus. Di mana Sudara Hati sudah berikan kepada Tuhan Yesus. Yes. And you will be able to understand. Jadi Sudara dapat mengerti. Yeah. So first is the wedding day. Jadi ini adalah hari pernikahan. So how do I know it's a wedding day? Bagaimana saya tahu ini hari pernikahan? Because the Jewish background. Karena latar belakang Yahudinya, Sudara. And so from the kampung to the palace. Jadi dari kampung sampai ke istana. She's now going to go into the palace. Jadi sekarang dia memasuki ke istana. But because she's from the country. Karena dia orang anak kampung istilahnya. She is a bit afraid. Jadi dia agak sedikit takut. Atau minder istilahnya. And so we read her thoughts. Maka kita akan melihat pola pikir apa yang di dalam hatinya. And so we read. Mari kita melihat. The first one he says. Let him kiss me with the kisses of his mouth. Jadi kiranya biarlah dia mencium aku dengan kecupan. For your love is better than wine. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Because of the fragrance of your good ointment. Karena harum bau minyakmu. Your name is ointment poured for. Bagaikan minyak yang tercurah namamu. Therefore the virgin love you. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. So right now, right from the beginning. Jadi mulai dari pertama ini. We've entered into worship. Jadi kita sebenarnya memasuki penyembahan. Because worship is faith. Karena penyembahan itu adalah muka hadap muka. You cannot kiss, ya? If the person you want to kiss is not facing you. So there is this story now. She is drawn into the palace. Dia diajak masuk ke istana. By the love of this king. Karena cintanya dari raja ini. But because of her background. Tapi karena latar belakangnya orang anak kampung. She doesn't feel she is worthy. Kadang dia rasa dia tidak layak. So she asked him. Makanya dia minta sang raja. Dia ciumlah aku. So once she asked that. Nah saat dia meminta. And she knows she is loved. Dan karena dia tahu dia dicintai. Of all the girls in the land. She is the chosen one. Dibanding seluruh wanita yang lain. Dia adalah yang dipilihnya. And so she says. Maka dia katakan. Your name. Namamu. Namamu. Your character. Yaitu sikap dan sifatnya. Is above all. Karena sifatnya melebihi dari yang lain. And your love. Karena cintamu. Is better than wine. Lebih dari anggur. And wine represents the best that this world can give us. Dan anggur itu minuman anggur adalah sesuatu yang lebih baik dunia. Yang paling baik dunia bisa berikan. Dan hanya dia yang bisa berikan. So with that reassurance in her heart. Karena kepastian yang ada dalam hatinya. She can now with boldness. Dia dengan berani. Enter into. The house of the Lord. Ke rumah Tuhan. Into the palace of the Lord. Yaitu istana Raja. Amin. Amin. Like us. Seperti kita. Hari ini. With love in our heart. Kita mengasihi Tuhan. We enter the house of Tuhan. Kita masuk ke dalam rumah Tuhan. And with that reassurance of faith. Karena kepastian. Ya. Keyakinan iman di dalam hati kita. We can come fully. Kita masuk ke dalam tahtanya. Masuk ke dalam hadiratnya. Amin. Amin. Nah kita melihat berikutnya. And she says here. Ayat empat. Draw me away. Tariklah aku. Di belakang. Bring me. Bawa aku masuk. And then the daughters of Jerusalem. Those are witnesses. The wanita-wanita yang di Jerusalem. Berarti saksi-saksinya. They see that she got a secret. Dia mereka dapat melihat dia ini mempunyai rahasia. And they say. We will run after you. Dan karena itu dia kata. Aku akan berlari kepadamu. We also want to. Kami juga menginginnya. What is your secret? Apa sih rahasianya? And we know the secret. Cuma kita tahu rahasianya itu apa. He wants to worship him face. Yaitu rahasianya ingin menyembah dia. Muka dengan muka. She don't want his hands. Dia tidak mau. Tangannya untuk memberikan kepada dia. She wants to look at you. Dia hanya mau menatap wajah. And worship him face. Dan menyembah dia muka dengan muka. It's a powerful love story. Luar biasa ya. Ini cerita cintanya. Ini luar biasa. It is so pure. Ini adalah sesuatu cinta yang murni. Dan karena kasih membuat kita kuat. You will learn from her story. Kita akan belajar dari ceritanya ini. When you love Jesus. Pada saat saudara mencintai Tuhan. Everything around you. Everything. Sudara saat saudara mencintai Tuhan Yesus. Mengasih seluruh di sekeliling saudara. Every plant. Every animal. Semua tanaman. Setiap tanaman. Setiap binatang. Will be like a Walt Disney movie. Jadi seperti gambaran di Walt Disney. And everyone will be okay with you. Dan semua orang itu baik terhadap saudara. And the revelation already is given. Nah disitulah pewahyuan sudah diberikan kepada kita. When the husband and the wife love each other. Pada saat suami dan isteri saling mengasihi. Then they can turn to the world. Dan mereka dapat sama-sama menghadapi dunia. And their love will reflect on sight. Jadi kasih mereka ini akan dapat dilihat. And all the plants. All the animals. Dan semuanya tanaman. Dan setiap binatang. How can two walk together. Bagaimana dua. Bisa berjalan bersama. Kalau mereka tidak sepakat. So when they now look together. And they now look up. Jadi pada pertama mereka saling menang. Dan kemudian sekarang mereka berdua melihat keluar. They show the world. They are partners. Mereka menyatakan kepada dunia. Bahwa mereka itu sebenarnya partner. Yaitu apa? Pasangan. And husband and wife is that whole one. Jadi maka itu. Suami dan isteri adalah satu. And like Noah's Ark. Every animal will come in. Like two by two. Love is a magnet. Kasih itu seperti. Magnet. And I can see your church is like this. Your love will draw other people. Kasih saudara akan menarik jiwa-jiwa. But you must first worship. Tapi yang pertama. Dengar baik-baik. So kita harus menyembah Tuhan. So now we go on. Kita akan terus melihat. And she says here. I am dark but lovely. Memang hitam aku. Tetapi cantik. Oh daughters of Jerusalem. Hai putri-putri Jerusalem. Like the tents of Kedar. Like the curtains of Solomon. Do not look upon me because I am dark. Because the sun has tanned me. My mother's sons were angry with me. They made me the keeper of the vineyard. But my own vineyard I have not kept. Seperti kemah orang Kedar. Seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggur puku sendiri tak ku jaga. You see she like any girl wants to be fair. Ya jadi seperti saudara sekalian ya. Setiap wanita tuh ingin putih. Like Bandung girl. And every girl, every country I go. They all buy cosmetics to look fair. Jadi saya pergi ke mana-mana, di negeri mana-mana. Sama wanita-wanita ini melihat putih, beli kosmetik tuh yang memutihkan. I went to Korea. And all of us who went with us, went with me, the whole group. Semua yang ikut sama saya ke Korea. We buy the cream, you know. Kita beli cream itu. Called CC cream. CC cream namanya. Because all the K-pop stars use that cream. Semuanya karena K-pop itu pakai itu. Even the men. Dan pria pun memakainya. And you know why when you put it. Sudara tahu kenapa? Sebab pada saat-saat saudara menaruh itu. You look very fair. Oh jadi keliatannya putih sudah. Maka kita gak aku Korea ya. Ya. So now you understand here. Sudara sekarang ngerti ya kenapa di sini. Look at herself. Dia melihat dirinya. She is a country girl. Karena dia orang anak kampung. She worked in the open sun. Dia kerja di bawah terik matahari. Dan dia menjadi hitam. Whereas the girls in the city in Jerusalem. They're all very fair. So she says, I may be dark. Dia katakan, ya meskipun saya hitam. But I am loved by it. Tapi saya sesungguhnya dikasihi oleh sang Raja. And so those putih-putih girls. Yang putih-putih. They said, what is your secret? Dia tanya, apa sih rahasianya? Is it si secret? Karena si secret. So they went to know. Jadi mereka ingin tahu. For us. Bagi kita. We were dark in sin. Kita tuh gelap ya. Karena dosa. But he saw something. Tapi dia melihat sesuatu yang luar biasa dalam kita. Apa sih sebenarnya yang dia lihat yang ada di dalam diri saudara? When we were in sin, we were like lepers. Ya, seperti sebenarnya waktu kita dosa seperti orang sakit pustai ya saudara ya. So what is the beauty that you see? Apa sih indahnya yang di dalam kita yang dia lihat? Kecantikan apa yang dalam kita yang dia lihat sebenarnya? Because he saw in her. Karena dia melihat. So what I worship. Hati seorang penyembah. That is the beauty. Itu saudara rahasianya. If you worship him, please. Pada saat saudara menyembah dia muka dengan muka. I don't want the words of your hands. Saya tidak mau pekerjaan tanganmu, Tuhan. Saya mau melihat wajahmu. You know blind Bartimius? You know blind Bartimius yang buta itu? When he was healed of it. Pada saat dia disembuhkan dari butanya. The first person he saw. Yang orang yang pertama dia lihat. Tuhan is. And the Bible says. Nah, Firman Allah mengatakan. He followed. Ya ikut Tuhan Yesus seketika itu juga. Now, once a beggar like Bartimius is healed. Of his blindness. Pada saat Bartimius itu sebenarnya. Peminta ya. Yang disembuhkan matanya dari buta. He wants to say. I want to go back to my family. Dia bisa katakan. Aku mau kembali ke keluarga saya. I want now to work. Saya mau sekarang bekerja. Saya tidak mau lagi meminta-minta. Tapi Firman Allah katakan. Dia justru mengikuti Tuhan Yesus. Dari Yeriko ke Yerusalem. All the way to Jerusalem. Sudara ketahui Yeriko ke Yerusalem itu sebenarnya mengakotak. Dia akan melihat Tuhan Yesus di tayu salib. Dan wajah Tuhan Yesus tidak dapat dikenal. Tetapi karena Tuhan Yesus sembuhkan dia. Dia tidak dapat lupakan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia ikut Tuhan Yesus sampai ke salib di mana Tuhan Yesus mengerita. Bahkan bagi seorang pria. Pada saat dia masuk ke dalam penyembahan. Dia dirubah. Matanya diselikan. Hatinya dibukakan. Dia memberikan hidupnya dirinya kepada Tuhan. Ini luar biasa ya Sudara. Dia berjumpa di situ. Ya. Lapat rahasia ya Sudara. Rahasia. Ini pewahiyuan luar biasa Sudara. And so they tell her. Now the Jesus, the beloved Solomon of Jesus. Tells her. If you do not know. Seperti Tuhan Yesus. Yaitu Salomo adalah gambaran Tuhan Yesus. Beritahukan kepada dia. Dia tanya dulu. Dia tanya dulu. Wanita ini menanyakan. O you whom I love. Where you keep your flock. Ceritakanlah kepada ku jantung hatiku. Wanita ini menanyakan. Kepada Raja Salomo. Berarti kita menanyakan kepada Tuhan Yesus. Di mana Kakanda mengembalakan domba. Why you make it rest at noon. Membiarkan domba-domba berbaring. For why should I be one. Who avails herself. Mengapa aku akan jadi serupa pengembara. Dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. You see. She also wants to know his secret. Dia juga mau mengetahui rahasia Raja Salomo ini. Where does he spend his time. Dimanakah dia menggunakan waktu-waktunya. Because he was to her like just a shepherd at first. Karena pertama-tama. Tuhan Yesus itu seperti gembala saja. And in Jewish culture. You cannot just go and look for the man. You know. Di dalam kebudayaan orang Yahudi. Dia tidak bisa langsung datang kepada sang pria. You cannot simply say. I want to meet my boyfriend. You know. And tell everyone. Where is he? Where is my boyfriend? So she wants to find out where he spends time. Jadi dia mau mengetahui atau cari tahu di mana sang Raja itu menggunakan waktu-waktunya. And the answer comes later. Tapi jawabannya itu datang setelah itu. He will tell her he eats among the lilies. Jadi di situ dikatakan dia ada di tengah-tengah lilies. And so among the lilies means the humans, you know. The souls. He's doing evangelism. She doesn't know yet. Because she wants to be with him all the time. Karena dia selalu mau bersama sang Raja. She wants only him and her, her and him, you know. I don't think she want other people, right? There was a very famous song in my time. Me and you. And the dog called Boo. Aku dan engkau dan anjing yang bernama Boo. Itu lagu Lobo lah. Ya, Lobo. Yes, right? Aku dan saudara dan anjing yang bernama Boo. Me and you and the dog called Boo. Name Boo. Name Boo, right? Yeah. Okay. So you see, she doesn't understand. She, in her love, it's a very selfish thing. Jadi kita melihat cinta kasihnya itu sangat ego. She don't want to share. Dia tidak mau membagikan Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. She wants it just. Dia hanya ingin untuk dirinya sendiri. So she asked this person. Makanya dia menanyakan pertanyaan ini. She wants to be with him 24 hours. She hasn't understood that the husband needs space, right? Dia masih belum mengerti itu. Suami pun perlu waktu dan tempat bersendiri. So she found this. Jadi dia masih belum mengerti hal ini. Instead of answering him or her, She still answering her. She says, She says here in verse, And he tells her. Nah dia sekarang, Verse 8, Ayat 8, Raja Salomo memberitahukan kepada wanita ini. Jika engkau tak tahu hai jelita di antara wanita, Ikutlah jejak-jejak domba Dan gembalakanlah anak-anak kambingmu Dekat perkemahan para gembala. I have confessed you, my love. Dengan kuda betina daripada Kereta-kereta viraun, Kuumpamakan engkau manisku. And your cheeks are lovely with ornaments, Your neck with chains of gold. Jadi moleklah pipimu di tengah Perhiasan-perhiasan Dan lehermu di tengah kalung-kalung. Nowadays, you call a girl a horse. I don't think she likes you. Saya rasa kalau saat ini Saudara katakan Wanita itu seperti kuda, Saya rasa wanita itu Tidak akan mencintai Saudara ya. But in those days, Tapi pada zaman itu, Pharaoh's horses, Kuda dari viraun ya, Saudara. If you see the latest movie, If you see the latest movie, If you see the latest movie Exodus, You see the horses of that. Saudara akan melihat Kuda-kuda ini akan Masuk ke dalam api ya. They will take the arrow. Mereka akan menghadapi Panah-panah tidak takut nanti. They will always Listen to the hands Mereka, kuda-kuda ini Selalu taat Kepada Sang Ya ya Yang mendudukinya. And the pharaoh's horses Are trained for war. Nah itulah Kuda-kuda pirat itu Dilatih untuk berperang. This is what it means. Inilah artinya, Saudara. Berperang. You are Brave like The pharaoh's horse. Saudara adalah berani ya, Seperti And because it's so hard To train a horse. It's like training a dog. This dog can pray, right? It needs training. You know in Korea Where I went You heard of Samsung. Saudara dengar ya, Samsung. Samsung has given Many dogs To the blind. But out of Hundred dogs They train. Dari Seratus ekor Anjing yang mereka latih Only Ten Hanya Sepuluh Bisa Menjadi Pedamping orang buta. The dog is Labrador. Jadi ini Anjing Labrador. So Can I show you The test Of the dog? You know how to make The best dog For the blind person. They boleh test Bagaimana So when we visit This Canal Jadi dia test Bagaimana Anjing ini reaksinya Pada saat Mereka kunjungi So we are asked To be the blind man. So the dog Will be At our side Anjing itu disamping And then we walk To a You know like Like a You know the You say football Like the goal post Oh Jadi seperti Goal post itu Kita Jalan Menuju ke sana And the goal post Is very low Like that Listen That's the You understand And then We are blind men They tie The And then the dog Right Bring us Walking And we are Going towards Here And then A good dog Will take Me sideways And walk The dog Is your eyes So first Test Pass But then The second one The bridge There's water Ada air So now You walk And the dog Will Push you To the bridge Untuk Ikuti Jembatan Melewati Jembatan And he will Beat you And you will Know Step 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 Last one Yang terakhir Paling Sulit We are now Going across A zebra Crossing And there is A sound That is what The dog Will bring you Across So as The dog Is taking you Across A car Comes And the Car Will Don't Stop The dog Anjing Dia akan Mati Bagipun Many Dog Run Away So they Failed That And they Send And then Back To They Cannot Give The First Mereka Tidak Berisa Berikan Anjing Itu Kepada Orang Buta Because The dog Must Mati Itu Harus Relah Mati Bagi Master Bagi Tuannya We were Terharu Banyak Pada Saat Kita Melihat Semua Raja Raja Salomo Begitu Mengasihi Wanita Ini Karena Dia Adalah Kuda Yang Relah Mati Bagi Rajanya Ini Sudara Ngerti Ya Luar Biasa Ya Ini Hidung Ini Luar Biasa Sudara Kewahiuannya Dasyat This In Her Kita Melihat Di Dalam Wanita Ini Seseorang Yang Relah Mati Bagi Bagi We all Say We will Die For You But We will Not Die For One Another Remember The Words Of Jesus In The Book Of John Ingat Apa Yang Tuhan Katakan Di Injil Yohanes Don't Love The Brother Whom You Can See How Can You Love God Lihat It's Not Easy And So We Jump To That Point Lihat Lihat Terus Sudara I Am My Beloved And My Beloved Is Mine I His My Beloved Is Mine And I Am His That Is Chapter 2 Verse 16 Pasal 2 Ayat 16 Kita Melihat Sudara Kekasihku Kepunyaanku Dan Aku Kepunyaan Dia He Feat This clock Among The Yang Mengembalakan Domba Di Tengah Tengah Bunga Bunga Baku Itu Lili Because Pound The Secret She Pound His Secret Akhirnya Wanita Itu Dapat Rahasia Menemukan Rahasia That Is Is For Hat Is For Jiwa Jiwa He Said That Not Even Jesus Said Not Even You Know The Beauty Of The Palace Can Compare To A Lily Jadi Kita Melihat Indah Seindah Istana Tidak Bisa Dibandingkan Indahnya Bunga Bakung Now you Understand She Found The Sipu Dan Sudara Lihat Bahwa Wanita Ini Menemukan Rahasia And So She Says I Am My Beloved My Beloved Is Makanya Dia Katakan Akulah Punyaan Dia Dan Dia Adalah Punyaku Karena Bukan Banyak Orang Yang Mengetahui Rahasianya Hanya Orang Yang Sungguh Menyembah Dia Penyembah Penyembah Yang Sungguh Dapat Mengenal Dia Tapi Dia Katakan Sesuatu Yang Keliru Sesungguh Dalam Bahasa Ibrani Sangat Indah Sekali Ani La Dodi La Dodi Li Ani I La Dodi La Dodi Li That Means I Am My Beloved Aku Adalah Milik Kekasiku And The Belovet Is Mine Dan Kekasiku Adalah Miliku This Is What We Buy In Israel Inilah Yang Kita Beli Di Israel We Buy The Ring That Has This Line And The Cincin Can Move So When You Remember Your Love One For Singles It Must Be Jesus Right So Every Time We Attempted To Sin We Turn The Ring And I Say Ani La Dodi La Dodi Li It Rhymes Right This One Dodi And Li It It It's Poetry It's It's Poetry Here Don't That's Why The Jews Can Know This Poem By Heart Oleh Sebab Itu Sudara Orang Orang Yahudi Menghapal Apa Namanya Kidung Agung Karena Mudah Dihapal Sifatnya Puisi Itu Mudah Dihapal Bagi Kita Sulit Apalagi Bahasa Indonesia Panjang Banget So When You Go To Israel Please Buy This Ring You Know My Pastor Friend Lost The Wedding Ring In Israel He Was So Afraid The Wife Find Out So He Asked Me To Get Two Ring And This Is The One In Cincin Yang Ada Di At And The Wife Forgave Him And There Was Peace In Jerusalem Praise The Lord So Now We Will Do The Revelation From Jesus You Know In A Seminar We Can't Do The Whole Book It It Took Me Eight Weeks To Teach My Students Eight Eight Weeks Baru Selesai Nanti Patrice Datang Lagi Ngajuti Lagi Now We Will Look At The Revelation You Will Find That Everything Begins From This Mouth Lihat Lihat Sudara Segala Sesuatu Dimulai Dengan Mulut And The Jews Say The Kiss Of God Is The Torah Jadi Sudara Haru Tahu Bahwa Orang Yahudi Katakan Ciuman Allah Adalah Taurat His Word Is The Deported Word Jadi Firmannya Adalah Firman Yang Tertulis Sudara Maaf Sedikit Saya Tambahkan Oleh Sebab Itu Sudara Lihat Betapa Penting Perjanjian Lama Orang Mengabaikan Perjanjian Lama So Our Journey With Christ Must Be Deported Word Jadi Dengar Sudara Perjalanan Kita Bersama Tuhan Yesus Harus Dimulai Dengan Firman Yang Tertulis And My Catholic Friends Have Bibles Everywhere In The Car In The Room But They Didn't Come For The Class If They Come They Will Know It's Not The Book It's Not This Kalau Mereka Datang Mereka Tahu Bukan Sanya Buku Ini It Is The Rema Word The Holy Spirit Jadi Sudara Sebenarnya Adalah Rema Dimana Roh Kudus Yang Berbicara Khusus Kepada Sudara It's Like What I Send To The Holy Spirit Kecum Your Heart Jadi Seperti Yang Saya Rasakan Saat Ini Dimana Roh Kudus Sudang Menjama Hati Sudara Itulah Firman Rema Beda Dengan Hanya Sekedar Firman Jadi Kita Melihat Langkah Pertama Sudara Harus Tahu Bahwa Firman Allah Merupakan Fondasi Atau Dasar My Gift To A Believer The First Thing I Buy For A Believer Jadi Pertama Barang Yang Saya Memberikan Kepada Orang Yang Baru Percaya Kepada Tuhan Selalu Firman Tuhan Alkitab Amin And Then I Must Teach Him To Read It You And I Must Teach Him How Membaca Firman Tuhan And I Must Teach Him How to Hear Words From The Spirit Of You Who Will Set Us Free So Look At How Beautiful This Is And She Already Knows Let Him Kiss With The Kisses Of This Mouth T In The Hebrew Bible You Must Try To Get In Israel Yeah 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 I Will Give Your Pastor The Name Of The Book Shop Yeah I Will Give Your Pastor The Name Book Nanti Kepada Kita Supaya Kalau Sudara Ingin Pelajar Lebih Dalam Sudara Bisa Membeli Because It's Not The Same Of It The Only Language God Spoken Is Hebrew Jadi Karena Satu-satunya Bahasa Yang Tuhan Bicarakan Adalah Ibrahim And The First Book Of The Bible That Can See It's Not Let There Be Life Not Sebenarnya Bukan Jadilah Terang It Light P Jadi Dua Silibet Terang Jadi It's Very Different Sangat Beda Kan Yang Ini Hanya Perintah Jadi Terang Jadi Sangat You say Let that be Like It's like God Asking Permission Kalau bahasa Inggrisnya Jadilah Terang Seperti Mengizinkan Tapi Ini Sebenarnya Tuhan Lain Tapi Terang Datang Dan Saat itu Terang Terjadi Ini Rahasianya So When You Confess The Word Over Your Problem Jadi Sudara Pada Saat Sudara Pakai Firman Untuk Di Atas Masalah Yang Sudara Hadapi When You Tell The Devil To Resist Him With The Power Of The Word Sudara Lihat Sudara Perintahkan Iblis Dengan Firman Get Out Keluar Dalam Namanya Dan Ada Kuasa Amin Light Pain Karena Perang Jadi Devil Go Iblis Keluar Atau Enyah Kita akan Lihat Berikutnya The Word of God Firman Allah Prophetic Lihat kan Firman Allah Prophetic Why This Is Written As a Poem You Know Poem You Have Many Many Meaning Bisa Diartikan Dengan Banyak Lapisan Artis And Today We Have Learned About Worship Remember The Dog Who Gives The Life For The Blind Men We Have Learned So Now We Must Be The Rema Word God's Word Prophetic The Last Book Of The Bible Book Of Revelation How Does It End Bagaimana Dia Akhiri Kitab It And The Spirit And The Bride Say Maranatha Maranatha The Bride And The Holy Spirit Bride Itu Pengantin Dan Roh Kudus Katakan Maranatha Ketik Dia Dan Secondly You Know The Whole World Want To Find Out Why We Exist In Time And Tau Di Dunia Ini Mereka Sedang Mencari Jawapan Kenapa Kita Ada Hidup Dan Kita Berada Di Dunia Ini Dan Mengerti Kekekalan Even My Buddhist Friends Got Entined Mishra Sesungguhnya Teman Saya Yang Percaya Yang Menganut Agama Buddhis Mereka Pun Ada Pelajaran Tentang Akhir Jaman They Belief The Opposy And They Belief That Buddha Has Answer The Mereka Percaya Anggaman Buddha Ini Percaya Adanya Nubuatan Dan Ada Jawaban Atas Apa Yang Dicarakan Dibucapkan Orang Buddha But We Know We Have That One Answer To Life Hidup 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 Berarti Kristus Mati Beruntung Ya Pak Ahok Kutip itu Juga Pak Ahok That is Our Meaning Itulah Arti Dari Hidup Dari Tujuan Dan Arti Dari Hidup Hidup Menolong Mereka Yang Buta Seperti Anjil Dia Mengerti Sekarang Arti Dari Hidup Ini Berikutnya Also You know Our Hearts Are Restless Tonight Saturday Night Is Saturday Fever Malam Minggu Ni Fever Panas Malam Minggu In Malaysia All The Young People Go For Hot Dates How You Say Hot Dates Pacaran Yang Panas Tonight I Don't Know How To Interpret I Know But In Israel I Was Very Popular I Had Many Dates I Banyak Dates The One That Eat I Eat A Lot On Saturday Night It's Dates So Our Heart Want To Experience Happiness Dengar Hati Kita Ingin Mengalami Kesenangan So They Come For Marriage Counseling He He Said I Got Two Admirals The Girl Say One I Love Him More Than He Love Me Then The Other One Love Her More Than She Loves Which One Faster I Say The Not Good Looking One And It's Always The One Who Loves Her More Than She Loves It Was Young Girl They Go For Look But Look At This Will Amai She Found A Love In The King And I Don't Solomon Was That Lovable I Tidak Percaya Salomo Itu Sebenernya Orang Yang Romantis Mengasihi Ya He But Many He Begitu Banyak Cewek 700 Isri Mudanya 300 Istri Saya Tidak Percaya Every Night Another Wife Jadi Setiap Malam Wanita Yang Beda Beda Sudara Diganti So I Will Tell The Shulamite Not No This Not The Right I But This Is Not Solomon Orang Yang Lebih Besar Dari Salomo And When She Se Pada Saat Kita Lihat Tuhan Yesus Sebenarnya Kalau Sudara Cinta Tuhan Tidak Ada Jalan Kedua Selain Mengikuti At The Cross Everyone Ran Away From Him Only The Women And John Stay Hanya Wanita Dan Yohanes Murid Tinggal Bersama Dia Di Baik And John Saw The Centurion With The Spear And Here Jesus At The Side Yohanes Yang Menyaksikan Yohanes Karena Dia Tidak Lari And You Know I Ask My Guide How He Is Kira Kira Bagaimana Dia Menusuk Tuhan Yesus If This Is The Spear And The Cross Is Very Small Like This Is The Crunk Of An Olive And They Cut It Like This And Then Jesus Car The Cross Beam And Then They Tied Him First And Then They Tears And The Leg They Tears Two Legs With One 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 Together You Know And The Paku And The Paku Is Very Big Not Tajam It Will Break Ankle Right Through Your Both Legs Both Legs Ankle Here Two Legs Together Ankle Not Sharp No It Shatters Kaki Itu Hancur And Pull Right Through It Very Painful Tentunya Sangat And Now Comes The Final Act Maybe It's The Same Sensoron Who Will Later Say He Is The Son Of He Takes The Sork And He Goes To Jesus And Is Jesus You Must Go To Israel And Once You See This What Happened On The Cross You Cannot Can Do The Same And Jesus He Water Air Dan Darah Itu You Know When Doubting Thomas Doubted Jesus Said Put Your Finger Where In The Hand Or In The Leg Or At The Lamp Dimana Sajang Kau Rabah Karena Thomas Itu Ragu And Then Thomas Barulah Thomas Percaya Kepada Tuhan It's not Easy Right Makanya Kita Harus Bersyukur You That Hidup You You Ring Me Up At Midnight And Say Pastor Pastor I Cannot Sleep I Said Okay I Come Over But That Is Not A Big Sacrifice Pastor I Have Ebola Please Come And They Hands Jesus Will Come Yesus Okay So We Know That So The Next One And That Is The Secret She Enters Into The Rest She Goes From The Banquet Hall Into The Rital Chilid Dia Masuk Ke Istana Itu Di Tempat Di Mana Dia Dapat Perhentian But The Bridal Room Is For Sistirahat When You Go To Visit Someone Right You Sit On The Chair In The Living Room You Are Not Go To The Bed Room And Lie Out Because To Enter There You Must Learn From Jesus You Must First Be For Given Because Even To Eat With Someone You Don't Like It Very Tough And Now You Invite A Person To Your Bed Unless You Are Intimated That's Why The Bible Says The Marriage Is Univalled I Have A Good Friend A Very Good Kristen She Is A Worship She Married Dia Telah Menikah Dan Suaminya Tidak Setia Dia Membawa Seorang Wanita Ke Tempat Tidurnya Itu Sangat Menghancurkan Teman Saya Sang Istri Akhirnya Cerai Nah Sekarang Dia Tidak Bisa Lagi Menyembati Dia Bisa Mengampuni Segala Sesuatu Tapi Dia Tidak Bisa Mengampuni Orang Yang Bisa Mengampuni Mungkin Suaminya Or Wanita Yang Selingkuh Bersama Suami Tapi Tuhan Yesus Bukan Demikian Amin Tidak Menerima Kita Psalm 91 Mas Semur 91 We Are In The Shadow Of The Moth And The Banner Over Us Memungkus Dengan Kasih Tuhan Yesus Bukan Demikian Whether We Are Bik Fult The Sering Kali Apakah Pertanyaan Adalah Apakah Kita Yang Setia Tuhan Yesus Setia Kepada Kita Tidak Usah Dipertanyakan Ditanya Apakah Kita Setia Kepada Dia Orang Yang Selah Diampuni Orang Yang Lebih Banyak Diampuni Lebih Mengasihi Biasanya Terakhir If You Have Nothing To Die For You Have Nothing For This Jika Kita Tidak Ada Sesuatu Untuk Kita Korbankan Maka Kita Tidak Ada Sesuatu Untuk Ini How Many Christian Jews Are Like This I Work In I Work In My Church I Work Very Old Or Very Young Atau Sangat Mudah Yang Young Adults Have All To Work In Kuala Lumpur Jadi Karena Banyak Kau Muda Yang Di I Po Itu Kebanyakan Pergi Kuala Lumpur Untuk Bekerja So So Don't Have 30 Years Old Jadi Jadi Jemaat Di Gerja Ini Bukan Sangat Tua Yang Sangat Mudah Nggak Ada Yang Usia 30 An Karena Mereka Udah Pada Pindah Ke Atau Mereka Pada Kerja Di Kuala Lumpur Then The Young People Worshipped Is Very Noisy And The Old People Like Him And Him You Understand It's A Great Divide We Don't Have Pasal Jeremiah In The Middle We Have A Problem Kita Ada Masalah Dengan You Understand And So You See The Youth Melihat Kau Muda They Look To All The Older One Mereka Melihat Contoh Kehidupan Orang Orang Yang Tua They Look At Us Dan Mereka Lihat Kami Nothing Mereka Merasa Tidak Ada Tujuan Dari Hidup Itu Karena Yang Tua Tua Tidak Memikikan Hal Hal Yang Lebih Selain Pensiun Dan Juga Berlibur Dan Hanya Harapan Mereka Yaitu Anak Suci Sesuatu Yang Tidak Exciting Bergayar Yesus Tidak Begitu Nyata Dalam Hidup Mereka Saya Ada Masalah Sekarang Melayani Mereka In My Class Not So Young Like You Tidak Semudah Seperti Sudara Ada Tujuan Hidup Korban Young People Semudah Nggak Datang Because There Too Many Old People Tidak Begitu Lalu Banyak Kaum Tua Dia So Today We Understand We End This S S Yeah Kita Mengakhiri Sesi Pertama Jadi Sudara Kurang Lagi Yang Luar Biasa Ya Liat Sudara Bagi Wanita Sulamai Itu Yang Menyerahkan Hidup Yang Lamanya Seluruh Dia Supaya Mereka Mas Dia Bisa Masuk Ke Istana Yang Dia Tidak Pernah Kunjung Tidak Ada Kawan Selain Raja Dan Dia So Busy Dan Raja Ini Begitu Sibuk Dia Dan Dia Hanya Mengingini Raja Ini Untuk Diri Dia Saja Dia Masih Belum Belajar Dia Masih Dapat Tidak Bisa Melihat Tujuan Lari Sang Raja Sebenarnya Panggilan Yang Yang Mengorbankan Hanya Saat Sudara Tahu Rahasia Ini You Don't Have That Sudara Tidak Ada Gairah Untuk Melayani Layanan Itu Adalah Pengorban Young People You Must Find That In Jesus Sudara Harus Mendapat Itu Dari Di Dalam Tuhan Yesus He Must Be Someone Worth Living For And Dying Tuhan Yesus Harus Menjadi Dimana Sudara Relah Berkorban Lagi Dia Mati Bagi Dia Hidup Bagi Dia Until He Is So Real Sampai Saat Tuhan Begitu Nyata Di Dalam Hidup Sudara Tidak Akan Gairah Passion Untuk Melayani Api Itu Tidak Ada I I I Used To Look At Men I Look At Yong Gicho I Went To Shake His I Ask Him In One Sent Tell Me What I Must Do As A Christian Saya Hanya Tanyakan Dia Sebagai Orang Christian Apa Yang Harus Saya Lakukan Setanya Yong Gicho Dia Hanya Katakan Dengar Dan Dengar Dan Dengar Terjadi Apa Yang Terjadi Yong Gicho Dia Menulis Jaminan Untuk Anak Surat Jaminan Untuk Anak Anak Ini Menipu Uang Gereja Dan Dia Jamin Anak Itu Hanya Yang Gicho Meninasah Dan Dia Tidak Bisa Jadi Pendesa Lagi Dengar Tahu Yong Gicho 20 30 Tahun Negeri Yang Terbesar Dan Kita Both Had A Pastor Yang Yang Teacher Pendeta Kita Sama Ya Juga Pendeta Istri Taya Pas Ketiketan Sudara Pernah Dengar Kita Berdua Ini Sangat Sangat Sanjungi Pendeta Pendeta Kami Sangat Sangat Kagum Dengan Pendeta Kami Our Pastor I Used To Write Letter To Him I Said You Have The Words Of Eternal Life Who Else Shall I Follow And I Used To Like Pastor Kong He Because In Singapore All His Church He Can Bring 1000 Years Inside Every Sunday Setiap Hari Minggu He Rush To The Mereka Buru Buru He Has That Type Of Annoying You Know What I Mean Then What Happens Then All The Songs I Sing To Hill Song Then What Happens To The Father He Took A Lot Of Money To Brive Some Men To Keep Quiet About What The Person Did To Him The Father I Can Follow Me We Can Follow Me Jangan ikut manusia. We follow Jesus. And where do we follow Him? Ikut Dia ke kayu salib. And at that cross, you will not be able to recognize Him anymore. But if your faith in that first meeting, if you base your faith on the word of God, jika iman saudara didasarkan atas firman Tuhan, and the word of God, and firman Allah itu adalah Yesus, you will still be serving Him, but no other thing. Maka saudara akan terus melayani Dia, seperti kami dengan kasih karunia masih melayani. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami terima kasih atas sesi pertama. Kami belajar begitu banyak tentang wanita Sulemajini. Her heart is right, hatinya benar, but she doesn't make a wise decision. tapi dia tidak membuat keputusan yang bijak. Karena dia mempunyai jati diri yang rendah. Dia tidak dapat melihat dirinya sebagaimana Tuhan Yesus memandang dia. dan dia hanya ingin Tuhan Yesus hanya bagi dia saja. and so she cries out. Oleh sebab itu dia berseru, my beloved is mine. Itulah kekasihku adalah milikku. He is my beloved. Dan dia adalah kekasihku. at the end of the song. Dan pada akhir dari lagu ini, dia berubah. Dia bilang, dia adalah milikku. dan sekarang aku yang kecil milik dia. Kita akan belajar itu di sesi kedua. Bapak Surgawi, biarlah kebenaran firman ini dapat bicara kepada kami that we must be peace kami harus lebih kecil dan Tuhan Yesus semakin besar. This is the secret. Inilah rahasia. Found in the world. Dan ini terdapat di dalam firmannya. In the life of Basimeos. Di dalam kehidupan Basimeos. In the life of the Shulamite. Ketidupan Shulamite. In the life of the women. Dan kehidupan wanita yang berdiri di hadapan salib Tuhan Yesus. They saw something that the disciples Mereka menyaksikan sesuatu dimana murid-murid Tuhan bahkan tidak menyaksikan. That Jesus gives every drop. Tuhan Yesus memberikan setiap setiap darahnya di atas tayu salib. Saat mereka melihat gambar cinta kasih Yesus. Maka mereka seketika itu pun berubah. Thomas tidak melihat. Dia hanya melihat luka yang terbuka. Tuhan Yesus sudah cukup bagi dia. Maka wanita itu melihat darah yang tercurah. Saudara telah mengalami darah Tuhan Yesus. Maka saudara akan berbeza. Saya berdoa supaya darah Tuhan Yesus supaya ada di atas setiap kami pada pagi hari ini. Maka saudara akan bisa bicara seperti wanita-wanita di Yerusalem. Kami akan mengikut engkau. Alam nama Tuhan Yesus. Amin.